Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy Diberikan segitiga seperti gambar di bawah ini Gunakan teori Pitagoras untuk menentukan panjang sisi X Nah, sekarang teori Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku Di mana X ini kita sebut dulu sebagai sisi miring Merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya Sedangkan panjang dari sisi-sisi selain sisi miring Kuadratnya jika kita jumlahkan itu sama dengan sisi miring kuadrat Jadi, disini kita tulis 8 kuadrat tambah 15 kuadrat itu nilainya adalah X kuadrat Sekarang kita akan menghitungnya 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat itu 225 sama dengan X kuadrat Kita jumlahkan 64 tambah 225 itu 289 X kuadrat Sehingga nilai X adalah akar dari 289 Akar dari 289 ini sama dengan akar dari 17 kali 17 Sehingga besar X adalah 17 Jadi, kita tulis disini X sama dengan 17 Nah, untungnya pada soal ini Hasil dari X kuadrat merupakan bilangan kuadrat Yaitu 289 Sehingga ketika kita akarkan hasilnya adalah bilangan bulat Yaitu X sama dengan 17 Namun, terkadang kita membutuhkan kalkulator untuk menghitungnya Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!